Berikut 10 mobil bekas terlaris di Indonesia tahun 2021. Mobil bekas jadi favorit bagi konsumen yang inginkan kendaraan berkualitas dengan harga terjangkau. Siapa sajakah yang berhasil jadi favorit? Pasar mobil bekas di tahun 2021 terbukti cukup menjanjikan, setidaknya di semester awal. Kebutuhan akan sebuah alat transportasi yang terjangkau namun tetap aman dan berkualitas tetap menjadi kebutuhan sebagian besar. calon konsumen. Selain itu juga dengan kehadiran platform jual-beli mobil bekas online, membuat transaksi menjadi lebih cepat dan praktis. Karo Indonesia, sebagai platform penyedia mobil bekas bersertifikasi terbesar di Asia Tenggara akan hadirkan informasi seputar mobil bekas terfavorit di Indonesia. Pilihannya pun beragam, mulai dari LCGC hingga SUV. Siapa saja kontestannya, yuk kita simak bersama di video berikut ini. 1. Toyota Calya Jagoan Toyota di kelas MPV LCGC ini memang menjadi favorit konsumen lantaran memiliki harga terjangkau plus irit bahan bakar. Calya juga menawarkan kemampuannya dalam memuat hingga 7 penumpang. Selain itu, mesin berkapasitas 1.2 liter terbukti responsif dan cukup murah dalam perawatan. Kini tampilannya pun lebih modern dengan lampu depan LED. Tak heran jika Calya bekas masih menjadi salah satu favorit di Indonesia. 2. Honda Brio Bentuk kompak dengan tampilan sporty membuat Brio digemari oleh semua kalangan. Tak hanya itu, Honda juga sukses hadirkan handling yang lincah dan menyenangkan. Mesin berkapasitas 1.2 liter juga mampu hadirkan performa yang mumpuni plus konsumsi bahan bakar yang efisien. Tak hanya itu, Brio juga favorit untuk dimodifikasi bagi yang ingin tampil lebih eksklusif. 3. Toyota Avanza Avanza masih mampu menjadi penguasa di kelas low MPV mesin 1.3 liter dan 1.5 liter. Toyota juga hadirkan Veloz yang merupakan versi mewah dan fitur yang lebih lengkap. Soal fungsionalitas, efisiensi dan kepraktisan, tak perlu meragukan Avanza yang telah membuktikan sebagai salah satu model dengan penjualan tersukses di Indonesia. Di pasar mobil bekas, Avanza juga masih menjadi salah satu primadona. 4. Honda Jazz Semua orang tentu sudah sangat familiar dengan nama Honda Jazz. Mobil kompak Honda ini selalu mampu menjadi favorit di setiap generasinya. Meski sudah tak lagi diproduksi, tak membuat versi bekasnya dijauhi. Jazz paling cocok bagi Anda yang menginginkan mobil kompak dengan tampilan sporty namun dengan kepraktisan layaknya sebuah MPV. Interiornya pun cukup lega untuk kelima penumpangnya. 5. Honda HR-V Untuk pasar Indonesia, HR-V ditawarkan dengan dua pilihan mesin, yakni 1.5 liter dan 1.8 liter. Mesin 1.5 liter menjadi yang terfavorit lantaran mampu menawarkan efisiensi serta performa lebih baik. Namun jika Anda menginginkan performa lebih baik, maka opsi mesin 1.8 L jawabannya. Selain manual dengan lima percepatan, ARV juga ditawarkan dengan transmisi CVT yang menjanjikan pengendaraan lebih praktis dan menyenangkan. 6. Toyota Sienta Desainnya memang sangat mengesankan Jepang, dengan menggunakan pintu sliding door yang dapat dioperasikan secara elektrik. Dengan dimensinya yang kompak namun lapang, membuatnya ideal untuk keluarga mudah yang membutuhkan sebuah mobil keluarga yang kekinian dan efisien. Nama besar Toyota juga menjadi jaminan atas ketersediaan layanan purna jual yang tersebar di seluruh Indonesia. 7. Toyota Kijang Innova Inilah MPV favorit di Indonesia dari generasi ke generasi. Pada generasi Kijang Innova dan Innova Rebon tetap mampu menjadi salah satu MPV terfavorit di Indonesia. Varian diesel sangat diminati lantaran memiliki performa yang responsif dan lebih irit bahan bakar. Jaminan kualitas dan daya tahan khas Toyota juga menjadi salah satu faktor penunjang Innova masih jadi favorit di pasar mobil bekas. 8. Suzuki R3 Dari kubu Suzuki, R3 berhasil membuktikan kualitasnya sebagai MPV kompak dengan harga terjangkau serta irit bahan bakar. Kenyamanannya sebagai MPV 7-seater pun tak perlu lagi diragukan lagi. Sempat menggunakan mesin berkapasitas 1.4 liter, namun di generasi terakhirnya, R3 beralih menggunakan mesin berkapasitas 1.5 liter dengan kode K15B. 9. Honda CR-V Di generasi terakhirnya, CR-V hadir dengan berbagai terobosan yang revolusioner. Salah satunya adalah penggunaan mesin berkapasitas 1.5 liter dengan turbo, yang menjanjikan efisiensi serta performa responsif. Desain keseluruhan dari CR-V juga mampu mengesankan image futuristis dan elegan. Jika menginginkan sebuah SUV medium dengan cita rasa premium namun dengan harga terjangkau, CR-V bekas bisa jadi alternatif citu. 10. Toyota Fortuner Di kelas SUV Lader Frame, juga diramaikan oleh Toyota Fortuner, yang merupakan kompetitor terdekar Mitsubishi Pajaro Sport. Serupa dengan musuh bebuyutannya tersebut, Fortuner juga dibekali dengan desain yang maskulin. Namun Toyota membalutnya dengan aura elegan layaknya sebuah SUV premium. Mesin turbo diesel common rail miliknya pun terbukti cukup responsif, tangguh dan efisien. Dempian informasi tentang 10 mobil bekas terlaris di Indonesia tahun 2021. Semoga bermanfaat. Salam Car 2 Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!